saya setuju dengan gagasan gagasan dari Prof. Edi bahwa ini diangkat dulu pasal 2 ayat 2 untuk memberikan mesej kepada publik korupsi itu ekstraordinari kalau korupsi dilakukan Menteri di masa pandemi, bahkan merusak masa depan bangsa, ini super ekstraordinari saya apresiasi Prof. Edi Prof. Edi, karena mengangkat tema ini, diserang banyak orang tetapi saya ingin ini jadi di kursus publik di Lundra bahwa ada kita yang sedang belum selesai, Pak Agus dengan KPK sudah bekerja keras tapi korupsi persepsi indeks kita yang sekarang agak turun sedikit ya Pak Agus sebetulnya ini pekerjaan yang belum selesai jadi apapun yang merusak pemberantasan korupsi harus didukung nah termasuk wacana hukuman mati saya mendukung wacana ya biar dia bisa ditusus kenapa Pak Mardani maaf saya potong dulu maksudnya Pak Mardani sementara dukung gagasan atau wacana dulu itu maksudnya selanjutnya mendukung apa gak mendukung atau bagaimana Pak Mardani supaya kita clear ketika ketika gagasan itu sudah melembandera ayo kita duduk bareng-bareng ternyata ada fakta-fakta bahwa menghadapi korupsi ini kita tidak bisa secara emosional kita harus rasional kita harus sistematis kita harus melihat semua contohnya mensos ada dua kasus beda anatomi menentukan juga itu yang ketangkap duluan adalah para pembantu resminya kalau gak salah dirjen ataupun pembantu gitu loh tapi ASN kalau di KKP itu gak ada ASN yang terlibat karena gak ada kebijakan yang dibuat oleh institusi KKP-nya ini kementeri KKP sama staf khususnya gitu nah jadi yang menteri sosial bahkan kalau kita menteri sosial Joliar ini yang ketiga dalam 10 tahun kalau gak salah ketiga yang ngetangkap artinya ini berat makanya Gus Dur betul juga nanti kami bilang bubarin aja kayak mensos gitu loh terima kasih Terima kasih.